Intro Kasus dengan tersangka sebanyak 489 orang Dengan dalam bukti Margotika Adel Sabu, Adel 88,7 Kio, Gerang, Bank Estasi, Ganja, Junja Basel, dan Jujuta Pobreca Ini merupakan komitmen orang kami seragaya Bukan hanya kepada aspek dalam penjagaan Namun di dalam percayaan kami kubut, kami konsen, dan kami serius Berdasarkan data hasil mengungkap kasus kata narkoba juga Bahwa pengejaran benar-benar narkoba di tahun 2022 dan 2023 Untuk wilayah Kota Surabaya Pengungkapan tertinggi berada di Jumat Kota Surabaya Makanya di sini Inilah menjadi perkembangan dan aspek parameter Kenapa dideklarasikan kampung narkoba Kampung-tampung bersih narkoba Berada di Jumat Kota Surabaya Karena sebanyak 38 kasus pernah dilakukan perkembangan di wilayah kawalan ini Dengan bercanda 56 orang Dan Berangkat dari kata tersebut Makanya Perutkari Surabaya Membentuk program Parkung-Kampung Bebas Darienda ruang9 Di wilayah Pelurahan Tukarjaya Kekamatan Sawang Terima kasih telah menonton!